Gue harus buktikan nih kalau Persija salah Bang, Ambra gitu Bang. Berat juga Bang, soalnya dia kan tim terpuruk gitu ya Bang ya. Dan mindset Ambra juga, waduh bukan sebarang. Maksudnya masuk sini tuh kita punya target buat balikin dia di atas. Oke teman-teman Gaskadia ketemu lagi di channel yang terhot yang sudah hampir satu tahun tidak muncul, sekarang muncul dengan bintang tamu yang tak asing lagi yang sempat akhir musim naik daun dan tahun ini dia mau lagi meningkatkan kualitasnya, meningkatkan performanya agar bisa tembus tim nasional. Dia adalah Hamra, ya Nusa adiknya. Bisa adik ya, Mbra? Kapan, Mbra? Baik Bang, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini udah take dua kali kita ini. Gak ada suaranya payah gitu tuh. Gak ada payah. Mbra, ini kan sempat akhir musim, Hamra langsung melejit tuh dengan membawa Persija sampai sembilan kali kemenangan beruntun. Dan juga Hamra tiga kali berturut-turut mencetak gol ya. Iya, Bang. Itu apa rahasianya itu, Mbra? Sampai tim Persik bisa sembilan kali menang itu? Ya paling, yang paling penting, Bang. Sebenernya kerja keras sih, Bang. Kerja keras, satu. Dan juga kayak kekompakan sesama tim. Kayak setiap pelatihan kasih tahu semua, ofisial, pelatih, semua kayak ngerangkul bareng-bareng. Kita juga gak mau ada di bawah terus, Bang. Maksudnya pengen naik terus ke atas, atas, atas. Ya itu dengan hasil kerja keras mungkin, Bang. Sempet don berarti itu ya? Iya, sempet don. Waktu awal-awal. Awal-awal, apalagi kan awal-awal kan awal-awal putaran kedua kan kita kalah terus, Bang. Berapa pertandingan kalah, di kandang pun kalah juga. Oke, nah disitulah mulai dari pertandingan. Berubah langsung. Masuknya hambra atau putaran kedua ya? Belum, Bang. Bisa jadi. Iya, semua kan bisa terjadi. Ya, hambra masuk putaran kedua. Putaran kedua, Bang. Nah, yang resep-resep cetak golnya, apalagi melawan tim-tim lumayan dengan pertahanan kuat. Iya. Persib, Persija, Barito. Barito. Berapa rahasia hambra, Bang? Ya gak diduga juga sih, Bang. Bang itu, Bang. Kayak modal pede aja, Bang. Maju. Apa, saat Cornell maju, modal pede aja udah. Itu juga gak ketahuan tiba-tiba bisa goreng begitu, Bang. Tapi itu hambra sering latih atau memang kelebihan hambra tuh? Dalam bola-bola mati begitu. Sering latihan juga, Bang. Kalau di rumah, kalau lagi latihan tambahan, suka latihan juga. Heading-heading gitu. Crossing-heading, crossing-heading. Yang penting bukan tembok yang di-heading di rumah. Apalagi ada abangnya nih, Resaldi kan ya. Sakit ke bawahnya. Punya crossing. Bagus. Salah satu pemain yang punya crossing bagus, dia bisa belajar sama abangnya nih dalam heading-heading. Nah, Kediri. Bicara Kediri ini kan, Kediri ini kan kota yang menurut saya, menurut saya ini tenang. Dengan adem bahwa suasana masyarakatnya juga sangat-sangat baik. Nah, hambra dari Jakarta ke Kediri, Susanda itu bergaul dengan masyarakat-masyarakat khususnya supporter Persik. Enggak sih bang, kalau di sana ya enak aja sih. Kayak masyarakatnya juga enak, kayak anak-anaknya welcome, ajak ngobrol bareng-bareng juga, diajak ngobrolnya juga gak ada yang sombong. Enak semua bang. Kayak suka ngajak juga kemana-mana gitu. Makan, kulineran, pecel gitu. Pecel itu paling enak udah di sana. Nah, awal hambra datang ke Persik itu kan putaran kedua. Sempat diragukan gak sama masyarakat sana atau jangan-jangan ini tim makin terpuruk. Ada gak sempat? Ya, pastikan di salah satu supporter kan pasti ada yang kayak gitu juga bang. Kayak pemikirannya mungkin, ah mungkin gak bisa bawa Persik kayak gini. Tapi yaudah, hambra mah cuek aja udah bang, biarin aja. Kayak latihan aja, buktiin ke mereka gitu. Seperti hari mengalir ya. Iya bang. Pelan-pelan tercapai lah itu, 9 kali kemenangan. Nah, dari yang stadion sepi. Iya. Ya kan, hambra kan gimana-gimana perasaan hambra tuh sampai jebol tuh stadion, gak muat. Wah itu pokoknya kayak ini deh bang, pokoknya kayak terasa gimana ya. Kaget aja gitu bang, kayak ngerasa bener-bener dari dulu kayak main bola. Baru nih, baru pertama kali ngerasain kayak gini bang. Kayak supporternya sampai mau beludak gitu, sampai mepet-mepetan itu duduknya kok. Itu beberapa pertandingan terakhir tuh ya. Iya bang, mepet-mepetan terus sampai jebol juga pintunya sampai kebuka lebar. Pintu gerbangnya itu. Itu hambra gak tau bisa sampai segitu banyaknya Persikmania. Iya, gak tau itu bang. Awalnya kan sepi. Awalnya sepi, tiba-tiba pas udah... Bapak kedua lah, Bapak kedua mulai udah tuh udah penuh. Sempit-sempitan gitu, aduh. Wah itu ya salah satu yang membuat pemain-pemain sepak bola. Bukan hanya Persik, tapi seluruhnya. Kalau dengan supporter militan pasti pemain semangat. Betul bang, terutama itulah supporter. Nah, hambra kainan dari Persija. Apalagi cetak bolaan Persija. Ada ada Persija niat untuk mengembalikan hambra? Melihat penampilan hambra selama membela Persik? Kalau itu hambra gak tau lah bang. Biarin itu mungkin urusannya sama agen hambra juga bang. Hambra kayak, yaudah hambra yang penting berlatih aja profesional. Masih di tim ini hambra profesional buat berlatih. Hambra gak mikirin dulu dah bang pokoknya. Tapi ada pasti dalam hati hambra ketika di... Bukan dipinjam ya? Seru balik lagi. Bukan maksudnya waktu dipersik. Transfer gitu. Transfer ya? Itu transfer. Ingin membuktikan dong bahwa Persija salah nih. Saya punya kualitas. Ada nggak itu? Ada bang, itu kayak... Motivasi. Motivasi buat hambra juga bang. Kayak gue harus buktikan nih kalau Persija salah bang hambra begitu bang. Harus kerja keras lebih nih. Dan Dejek pun beberapa teman-teman Dejek ngeliat hambra. Ya itu berarti fair dia kan ngeliat hambra naik. Mereka bilang wah ini sayang nih sih dilepas ya kan. Waduh. Tapi ada kemungkinan suatu saat kalau memang rejeki atau jodoh pengen balik ke Persija. Pasti bang, itu memang tim impian hambra dari kecil sih. Emang Persija Jakarta dari kecil udah... Tapi balik harus jadi inti ya kan. Itu jadi satu motivasi. Jangan balik cadangan lagi, percuma. Tapi bawa... Mudah-mudahan bawa Persik dulu prestasi. Karena Persik ini salah satu tim yang waduh. Prestasinya bisa dibilang... Bagus. Ngeri. Ngeri. Karena dari divisi 3. Dulu divisi 2, divisi 1. Divisi utama juara. Juara dua kali loh. Ya terutama abang ini pemainnya. Pemainnya buat Persik prestasi nih. Masa air disitu kasihan aduh. Dengan satu asing itu kita bisa posisi keempat itu. Mudah-mudahan hambra bisa jadi penerus di sana kan. Apalagi nyanya sudah dapet gadis kediri. Belum ada. Takut ya di rumah nih. Nah, ada satu kuliner. Masih ada nggak itu? Namanya kalau nggak salah Pak Lik itu. Dia penjual krengsengan ya kalau orang kediri ya. Masih ada nggak di samping mes? Masih ada itu. Anak sering ngumpul situ. Ya, suka makan juga. Enak itu. Sering makan. Kuliner paling enak itu. Apalagi pemain kalau udah selesai bertanding ya. Dia kan masih buka. Emang sengaja nunggu pemain ya. Bukan nunggu pelanggan lain. Nah, kalau ambrak liburan. Liburan kemana jalannya? Paling keinian. Kalau liburan itu paling ketulung agung bang. Ke pantai. Sama anak-anak semua ya. Ke Surabaya jarang? Surabaya jarang bang. Ketulung agung. Paling pulang dari tulung agung kulineran. Udah gitu makan. Berapa lama ketulung agung? Ketulung agung cuma satu jam bang. Itu kampungnya Yongki itu. Iya. Hubungi Yongki, wah Yongki terkenal di situ. Pokoknya menyebut nama Yongki. Wah. Yongki Arifibowo tapi bukan Yongki Komalani. Ambras kamar sama siapa di Kediri? Sama Miftahul Hamdi, Bang. Miftahul Hamdi yang wing itu ya? Iya, yang wing. Dan itu saya tahu mesnya Persik itu seperti apa ya kan? Abang paham lah ya. Nah, cerita-cerita Persik. Gak mungkin kalau kita gak cerita pemiliknya kan. Ini kan banyak. Awalnya orang belum tahu. Betul. Tiba-tiba akhirnya King ini udah mulai memperlihatkan bahwa Persik adalah milik dia betul ya. Itu 100% milik dia. Katanya emang begitu Bang. Dengar-dengar sih 100%. Nah, dengan saya kan lihat nih video-video dia memotivasi. Menurut Hamra seperti apa sih sosok King Arthur di Persik? Bukan hanya sebagai pemilik loh, tapi sebagai pemain. Mungkin orang, ya sih Bang. Mungkin orang mikirnya King Arthur kayak gimana gitu ya Bang ya. Tapi kalau menurut Hamra dan teman-teman yang lain dia bagus kok Bang orangnya. Kayak motivasinya bagus. Dia tuh bukan cuma kayak maksudnya kayak pengen main. Enggak cuma begitu dia tuh kayak pengen udah. Gue gak pengen gue minta main. Gue pengen tim gue menang dan lo kerja keras. Motivasinya juga bagus Bang. Kayak buat temen anak semua nih rangkul semua official sama dia tuh bagus motivasinya. Berarti dia mau tim ini profesional berdua nih. Karena dia punya seorang pemilik ya. Betul Bang. Dan itu intervensi gak ada sama sekali sama dia. Dia mau main mondan terserah. Jadi itu guys yang kita belum tahu di luaran bahwa King Arthur bukan semua dia harus main apa. Ini langsung dari pemainnya sendiri yang kita dengar. Dan itu salah satu apa poin penting untuk mengetahui karakter seorang King Arthur ya kan. Yang penting timnya lah menang udah gitu. Timnya kerja keras. Tapi awal-awal kalau dia main ketakutan orang. Bukan hanya kita. Sporter pun takut ya. Tapi dibuktikan. Kan berapa kali dia main menang Bang. Betul. Nah itu mental tuh. Itu harus belajar mental sama dia tuh. Wah itu sampai diserang apa dia masih kuat tuh. Masih kuat. Betul Bang. Waduh. Itu King Arthur. Jangan lupa nonton ini ya. Nanti baru saya undang ke channel saya. Nah. Bulet sendiri kan punya kakak seorang pemain juga. Bulet sendiri melihat Ambrak naik nih di kendiri. Apa kata-kata Bulet. Ya abang bilang sih katanya. Terutama kerja keras tetap. Jangan sombong kata abang. Tetap natap ke bawah. Jangan selalu menatap ke atas kata abang. Perjalanan masih panjang. Pokoknya yang penting fokus. Kerja keras. Dan apa tuh di setiap tim bikin yang terbaik. Buat yang terbaik buat tim. Itu gak mau ada. Gak mau lagi paketan sama abang. Pengen sih bang. Sebenernya masih pengen. Cuma ya harus hamranya yang harus kerja keras ya. Biar bareng sama abang. Jangan salah tim. Tim yang hamra beratim. Salah satu tim besar juga. Persih ke diri ya kan. Dua kali juara loh. Betul. Jadi kalau ini sukses lagi ya. Targetnya apa musim ini? Dari pemilik sendiri sih. Arthur. Sama teman-teman yang lain. Targetnya 5 besar sih bang pokoknya. 5 besar. 5 besar. Kalau bisa juara, juara kata dia. Kita doakan saja. Ya tidak ada yang tidak mungkin. Betul ya bang. Kalau pemainnya. Contoh aja lah. 9 kali berturut-turut. Baru sekali kalah. 2 kali kalah udah juara kan. Kalau dihitung kemenang terus. Tapi ya saingan enggak segampang yang kita. Iya. Yang hamra ucapkan. Karena semua tim punya target masing-masing. Iya punya target masing-masing. Wah guys. Ini seru nih. Dia dari Persija dipinjamkan ke Dewa. Balik lagi Persija. Dewa padahal lolos juga ya. Liga 1. Balik Persija. Karena memang selera. Namanya pelatih itu selera kan. Betul. Dan akhirnya dapatlah tim Persih ke diri. Tim yang tepat. Menurut abang. Karena Amrak langsung dipercaya. Dengan usia berapa sekarang? 24 bang. Udah masih 24. Kemarin berarti 23. Iya. Itu langsung masuk ke tim. Yang lagi terpuruk. Wah itu. Itu enggak sembarang orang itu. Iya dong. Kalau salah-salah. Apalagi kalau ada dekredasi. Wah salam. Betul bang. Nah itu menurut Amrak seperti apa itu? Apakah berpikir. Wah tim ini bisa enggak saya lolosin. Pertama Amrak dengar nama Persik seperti apa? Iya. Kayak ini sih bang. Kayak berat juga bang. Soalnya dia kan tim terpuruk gitu ya bang. Dan mindset Amrak juga. Waduh. Bukan sembarang Mbak Deca. Masuk sini tuh. Kita punya target. Buat balikin dia di atas. Los degradasi. Gitu aja sih bang. Oh itu berarti. Berat bang. Karena juga poinnya kan jauh-jauh bang. Sama yang di atas itu poinnya jauh. Tapi melihat materi Persik sendiri di putaran kedua kan banyak perubahan. Ada enggak optimisme dari pertama Amrak masa itu? Optimis sih bang. Karena rompakan pemainnya juga bagus-bagus sih pas putaran kedua. Putaran kedua ya. Apalagi tambah King Arthur kan latihan tambahan. Iya latihan tambahan terus. Jangan hanya latihan tambahan. Jangan bonusnya tambahan King. Jangan bonusnya gede dari King nih. Sampai itu sembilan kali berturut-turut loh. Lumayan bang. Bagus itu bonus ya. Bagus ya. Kalau terakhir di putus itu. Sleman. Sleman. Kawan Solo. Kawan Solo. Itu putus. Kalau enggak. Tutup sejarah lagi. Sejarah 10. Ya mudah-mudahan musim inilah. Iya. Kalau bisa kayak Arsenal kan. Iya. Tapi Liga Indonesia agak susah. Wah kacau Liga Indonesia. Berat Liga Indonesia nih. Enggak sembarang kita main di Liga Indonesia. Karena semua tim mau menang di kandangnya. Enggak mungkin enggak mau kan. Target punya target masing-masing juga. Setiap tim. Nah untuk ngomongin target. Target pribadi Amra. Apa nih yang belum kesampaian? Target pribadi sih. Kayak terutama timnas loh Bang. Si timnas ya. Insya Allah iya. Timnas. Terus buat sama kedepannya lebih baik lagi. Sudah itu aja mungkin Bang. Nah itu masuk timnas harus betul-betul. Apalagi punya abang sendiri kan. Boleh kan dia tahu gimana pemain bisa masuk timnas kan. Ngomong-ngomong timnas kita ucapkan dulu ya kan. Selamat buat. Seagames yang 32 tahun. Kita bangga pasti. Mereka mau merayakan. Wah kita. Saya respect. Mau dia merayakan sampai berapa lama pun monggong. Karena ya. Sejarah. Sejarah ini yang mereka buat. Sejarah tercapai. Itu yang harus kita pikirkan bahwa. 32 tahun. Wah Seagames. Lama juga itu. Lama itu. Lama itu. Dan itu kita finalnya lontai ilan lagi. Itu pokoknya hormat. Buat adik-adik semua. Buat ofisial. Pengurus PSSI tentunya. Nah. Makin banyak nih saingan Hamra. Untuk tembus tim nasional kan. Betul bang. Tapi punya keyakinan. Punya keyakinan bang. Intinya kerja keras dulu. Kita juga gak tahu kan bang. Rejeki ke depannya kayak gimana. Pokoknya intinya kita harus kerja keras terus pokoknya. Karena saingan di timnas itu kan. Bukan main-main bang. Betul. Apalagi. Kutsintayong. Iya kan. Kalau Hamra kan udah masuk. Bukan kelompok umur jatuhnya. Betul bang. Itu persaingan memang. Tapi fair lah. Kalau Hamra bagus. Pasti. Pasti. Amin. Dengan kondisi tim. Contoh yang kayak kemarin. Itu kalau dari awal. Straight itu wah. Saya yakin. Banyak pemain persipasi masuk timnas. Iya. Karena lihat dari klubnya kan. Jadi itu guys. Kita ngobrol ngarul ngedul. Wah ini keren lagi nih. Ini keren nih kamera nih. Jadi kayak sebenarnya gak mau kayak channel lain. Eh ada tapi channel kita ya. Untuk ini kata apa tim kreatif. Namanya Keong. Manat-manatnya. Nah. Semua. Sudah kita kulik. Nah tunggu sebelumnya makanan favorit di Kediri. Pecel bang. Pecel ya. Paling banyak itu bang. Paling sering dimakan itu. Paling sering dimakan. Sama kayak nasi gorengnya. Nasi gorengnya. Nasi gorengnya enak disana bang. Udah nyobain Soto yang jalan Doho ibu-ibu tuh. Belum. Yang Soto apa? Gebrak. Iya belum. Belum. Itu salah satu itu kaget-kagetan kita makan. Jadi kalau Kediri tuh disitu. Pusatnya Doho. Pusatnya jalan Doho. Jadi Kediri enak lah. Tenang. Kotak kecil. Hadam. Masyarakat pun sering kita. Kita jalan kaki pun. Udah kayak masyarakat sana mereka. Mau apa-apa. Kok apalagi pemain persik. Nah. Di akhir video ini. Saya. Tim kreatif tadi. Memilih. Sebelas pemain. Pilihan Ambra. Jangan masuk abang. Ambra aja. Abang gak boleh masuk. Karena abang. Tuan rumah. Gak boleh. Itu sudah aturan disini. Nah untuk sebelas pilihan. Pemain Ambra. Yang pernah main bareng. Atau yang pernah Ambra adapi. Yang pemain bagus. Atau. Yang Ambra nonton. Mulai dari keeper. Keeper. Milih. Andri Tani bang. Alasannya apa. Andri Tani. Ini kita pakai alasan nih. Ya kan. Iya. Bang Andri bagus sih bang. Konsisten bang. Udah gitu. Ambra suka sama dia. Motivasinya bagus. Terus. Yang Ambra suka juga. Konsisten dia bang. Setiap. Setiap musim. Setiap pertandingan. Setiap musim. Konsisten terus. Kan gak pernah absen juga. Benar. Benar. Untuk. Pakai formasi apa Ambra? 433. 433. 2 stopper. Wah. Siapa? Ya gak boleh abang. Ya pernah bareng Ambra. Terus. Pernah. Ngebaku apa. Ya berlawanan sama Ambra. Pas jadi lawan. Atau pas nonton. Atau idola Ambra. Siapa? Ferrari sama Hansamu. Ferrari sama Hansamu. Benar apa tuh Ferrari sama Hansamu? Klop sih dia berdua bang. Kayaknya kelihatan bang. Kayak di Persija udah mateng berdua. Udah gitu juga konsisten sih berdua bang. Padahal Ferrari masih muda ya? Iya masih muda konsisten ya bang. Setiap pertandingan. Gak pernah absen juga kan. Paling absennya juga kayak dipanggil Timnas. Kartu juga ya. Kartu kemarin. Oke untuk B kanan. Kalau B kanan. Ntar dulu. Kayak-kayak gini tuh susah bang. Gak sampah nih kalau udah langsung di tag. Karena gak kepikiran kita. Itulah asiknya kan. Di channel sini. Ntar dulu bang. Saya milih B kanan Agil. Agil Munawar. Agil Munawar. Wow kecil-kecil cabera itu. Bersik itu dia. Brewoknya. Bewok. Itu hampir ketutup mukanya. Agil Munawar. Nah apa ya menurut alasannya milih Agil? Gesit bang. Main bolanya bang. Bagus. Kayak gak mau kalah orangnya main bolanya. Betul. Ngotot ya. Ngotot. Barang kecil. Kecil bang. Itu gak kelihatan. Tau ya ada. Maaf Gil. Nanti kalau masuk di channel saya. Dia bareng abang juga di arema dulu. Untuk posisi pekiri. Abang sendiri sih. Abang sendiri. Reza Lian Nusa. Itu gak perlu alasannya. Karena udah alasannya abangnya. Udah pokoknya bang lu masuk bang. Masuk udah. Masuk. Tiga di tengah. Tiga di tengah. Reski Vandi bang. Ini Reski Vandi nih. Reski Vandi. Ya Reski Vandi. Abi Mayu sama Mas Evan. Evan Dima. Itu melihat alasannya apa tuh? Melihat. Karena harus menilai kita. Apa yang. Kalau Reski Vandi dia bagus bang. Kayak putus serangannya dia bagus. Selama ini juga dia konsisten bang. Konsisten. Kan baru pertama kali kan dia. Gelenang bertahan ya. Iya Gelenang bertahan. Konsisten. Udah gitu dia bagus. Kayak putus serangan. Udah. Kalau buat Abi Mayu. Ya itu sih bang. Kayak passing-passing bagus. Ya stylish dia. Stylis. Bola ke depannya bagus. Mas Evan juga hampir sama sih kayak dia. Kayak ngatur ritme permainannya juga bagus. Bersambungan dua itu. Nah untuk posisi tiga di depan. Tiga di depan Bang Riko. Wah aduh persija semua. Jangan. Satu tim aja persija sebut. Iya kan. Tapi tidak. Nah itu deh. Itulah pilihan orang. Tidak bisa kita anu. Karena dia pernah main bareng. Iya pernah. Pernah. Apa jadi lawan bareng. Jadi susah. Susah. Gampangnya kita yang tahu kan. Betul bang. Nah untuk Riko sendiri. Kalau bang Riko. Ah itu udah yang disebut lagi deh bang. Itu udah pokoknya. Lengkap lah paket lengkap. Lengkap udah paket lengkap udah itu. Sama Agil di kanan kan semua itu. Sama Agil udah berdua. Ampun kita jaganya kan. Agil Riko. Waduh udah. Ampun udah. Nah untuk di kiri. Sayap kirinya. Sayap kirinya milih. Bentar. Siapa ya. Yaakob Sayuri bang. Yaakob Sayuri. Yaakob Sayuri. PSM ya. PSM. Tuh. Amrak melihatnya seperti apa tuh. Bagus bang dia bang. Kayak kerja keras. Itu sempat beradaban. Sempat beradaban bang. Pas lawan PSM itu bang. Emang susah. Beja bibi. Susah bang. Bagus dia. Kayak muncul-munculnya itu bang. Nggak kelihatan juga orang ya. Tiba-tiba. Tiba-tiba iya. Tiba-tiba timing-timingnya ya. Timing-timing bermainnya. Dan cepet. Cepet juga bang. Karena. Ambra yang ketemu. Abang kan cuma lihat di TV kan. Saya emang bagus tuh ya. Bagus tuh bang. Kalau untuk striker brak. Striker lokal sih bang. Siapa tuh. Ramadhan Sananta sekarang. Waduh. Yang lagi naik down. Iya lagi naik down ya bang. Tapi ini masih ribut nih bang. Mau kemana nih dia. Iya dia masih ribut nih. Masih bingung nih. Iya kan supporter nyari-nyari. Gak pulang pulang katanya. Waduh. Berarti itu formasi Ambra guys. Andri Tani. Empat di belakang. Ferrari. Hansamu. Agil. Resaldi. Di tengah ada. Reski. Reski. Abi. Abi. Evan. Di depan ada Sananta. Rico. Yaakub. Ini yang gans. Cuma Rico doang nih. Agak-agak usia kan. Nama Andri Tani. Bang Rico aja udah sama Bang Andri udah. Iya yang hampir 30 kan. Kalau samu masih 28. Wah ini. Serem nih kalau buatin. Nah untuk pelatihnya pasti harus ada doang. Siapa menurut? Luismillah. Luismillah. Kusulismillah. Wah ini kayaknya mau dipanggil. Pernah emang dilatih sama Kusulismillah. Gak pernah bang. Tapi kenapa menilai Kusulismillah? Bagus sih Bang. Kayak kelihatan Bang permainannya. Permainannya hidup gitu sama dia. Dia setiap megang tim kelihatan. Kayak Persib juga. Kan tiba-tiba waktu itu kan gak disanggap Bang. Menangnya banyak langsung. Lagi terpuruk tiba-tiba dia naik Persib. Betul-betul. Jadi itu pilihan seorang hambrak guys. Kita doakan hambrak sukses di Persib Kediri. Dan tentunya kita doakan juga hambrak bisa punya kesempatan, punya rejeki untuk bisa membela tim nasional. Sekali lagi Mbra. Terima kasih udah datang dua kali kita. Gara-gara kameramen sama tim kreatif nih. Gak ada suaranya nih Pak. Jadi guys sekali lagi selamat buat tim nasi game yang sudah menjuarai SEA Games di Kamboja. Dan juga kita akan bertemu di video selanjutnya dengan bintang tamu yang sama saja sih. Itu-itu aja lagi kan. Yang pemain bola itu-itu aja kan. Betul Bang. Sampai ketemu di video selanjutnya. Gaskan dia.